Dingin, tapi tidak kejam Gue gak tau tuh referensinya dari mana sampai sekarang Tapi rame mulu di internet Dan silahkan katain gue uncultured Karena gue gak paham sama meme tersebut Namun, kita akan skip pembahasan meme Gue tidak terlalu sering lagi bahas meme Gue akan ngebahas, atau lebih tepatnya Mengeluarkan opini gue mengenai game RTS Yes, lagi-lagi game RTS Zangre yang sangat-sangat-sangat kecil peminatnya Di tanah kita ini Tapi walaupun kecil, kita masih berkumpul Kita masih ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing disini Dan I'll do my part untuk cobain game-nya Nge-review game-nya Dan inilah dia opini gue mengenai Frostpunk 2 Apakah lebih bagus daripada Frostpunk 1? Apa aja bedanya? Worth dibeli apa enggak? Hmm Frostpunk 2 udah rilis game dari 11-bit studio ini Lagi-lagi mengemparkan dunia industri gaming Tapi di Zangre RTS Yes, yang dimana udah pasti gak banyak orang menikmati Zangre RTS Tapi gak apa-apa Ini adalah game yang sangat-sangat gue gemari Strategi, survival, city building Langsung aja ke pertanyaan Bang, harus main Frostpunk 1 dulu gak buat main Frostpunk 2? Yes, menurut gue Kalau lu belum pernah main Frostpunk 1 Lu akan pusing main Frostpunk 2 Ini argumen lu dapet dari orang yang udah main Frostpunk 1 Dan masih pusing main Frostpunk 2 Apalagi lu yang gak pernah main Frostpunk 1 Jadi coba lu beli dulu Kayaknya harganya udah cukup murah di mana-mana Kalian cobain Kalian coba tamatin beberapa chapter Abis itu baru gas deh Frostpunk 2 Gak mau no, gue rebel Gue akan beli Frostpunk 2 So tau lu Ya urusan lu, anjir lu Ngapain sih? Pengen banget mendebat orang di internet yang Debatnya gak ada fungsinya gitu Yang terlihat sama orang-orang lu tuh cuman annoying tau gak sih? Anonym annoying Frostpunk 2 menceritakan ya Di sebuah alternate universe Di sebuah universe lain Di sebuah timeline di mana Gunung Krakatau meletus The Bear Terus tiba-tiba musim salju terjadi Tapi gak selesai-selesai Gara-gara matahari semuanya ketutup Sama letusan bahan-bahan yang ada keluar dari Krakatau Terus ratu-ratu dan raja-raja di Inggris Dan monarki dan oligarki dan tirani di seluruh dunia Lupa matiin AC ya Kulkas gak ditutup-tutup Jadi musim dingin berkepanjangan Masyarakat semuanya kabur Dan ini adalah orang-orang dari Great Britain Ya dari UK Ngumpul semuanya di sebuah tempat Dimana disitu tuh ada oven gitu Di Antartika Eh di Antartika ya Sarah Pokoknya ada oven gitu lah gede Yang dimana itu bisa ngangetin Dan bisa bikin civilization dari situ Nah kalau di Frostpunk 1 Lu bisa expect kayak Sim City City building yang lu bangun-bangunan Bangun jalan Ambil resource Ngurusin masyarakat Kayak Tropico kalau kalian pernah main juga gitu Kayak Age of Empire Tapi gak ada prajuritnya Jadi bener-bener ngurusin sebuah kota Menata kota Dan menurut gue unik banget setelah ya Frostpunk 1 itu yang lingkaran gitu Jadi kotanya tuh melingkar Karena berpusat pada tuh oven Tuh tungku api panas gitu Jadi gak kayak Kota dengan berbagai macam tekstur luas Terus lu bisa apain susuka hati lu Nah di Frostpunk 1 lu mesti jaga anget Cari makan Terus jangan sampai ada banyak orang mati Nyebar penyakit Mati kedinginan Kecapaian kerja Harus dapet obat Pendidikan Anak Jadi bener-bener kayak ngatur kota Bahkan sampai kebijakan-kebijakan kotanya Karena lu leader disitu Dan gue punya ekspetasi Frostpunk 2 itu Kayak gitu Tapi ada update-nya Ada fitur baru Dan lain-lain Jadi gue udah siap nih Wah bangunan bulet-bulet lagi nih Tapi ternyata Frostpunk 2 ini Bener-bener baru Bener-bener beda Masih dari akar yang sama Tapi kedahan yang baru Frostpunk 2 menurut gue Bukan lagi city building Tapi political strategy game Dengan fitur building Seriusan Jadi kalo di Frostpunk 1 Lu itu mikirin Gimana caranya rakyat itu Gak mati Gak protes Gak berontak Gak males kerja Jadi lu penuhi lah Kebutuhan-kebutuhan dasar mereka Kasih makan gratis Kasih rumah sakit Kasih kuburan Apa yang mereka mau Biar mereka mau kerja Jadi civilisation terbentuk Frostpunk 2 Adalah Frostpunk 1 Yang berhasil Dimana lu berhasil Membuat city-city tersebut Punya modelnya Punya blueprintnya Dan sekarang Lu gak ngurusin kota lagi Lu ngurusin negara Jadi ada namanya nanti Distrik-distrik Sekarang mainnya distrik Ada distrik perumahan Distrik pekerja Distrik ngambil barang Distrik industri Distrik pejelajah Dan lain-lain Nanti di setiap distrik Ada special-special buildingnya Dan storage-nya lah Kayak Frostpunk 1 Tapi ditaruh di distrik Jadi lu gak bisa Bikin bangunan Lu gak bikin bangunan Ada bikin bangunan Tapi Poin pentingnya adalah Bukan lu bikin bangunan Tapi lu Bikin distrik Lu bikin Kecamatan Disitu Lu ngurus kecamatan Dan Instead of Lu ngurusin kebutuhan Orang-orang secara general Lu ngurusin sekarang Kebutuhan fraksi Kebutuhan Partai Jadi nanti tuh ada banyak Kelompok-kelompok orang gitu Ya disebutnya partai lah Di sekarang ya di kita Biar gampang gitu Jadi ada partai ini Partai itu Kelompok masyarakat ini Kelompok masyarakat itu Yang mereka itu Somehow satu suara Karena satu golongan gitu Dan suara-suara ini Penting banget buat lu Kenapa penting banget buat lu Karena suara-suara ini Bisa membuat lu Game over Nah kalau di Frostpunk 1 Itu dulu enak kan Kalau lu bikin kebijakan gitu kan Antara masyarakat setuju Atau tidak setuju Kalau setuju ya baik-baik saja Kalau masyarakat tidak setuju Kehilang kepercayaan Terus jadi pada malas kerja Intinya akan berdampak Ke makro ekonomi lu lah Ke survivability lu Karena orang-orang jadi Gak suka sama lu Malas kerja Dan lain-lain Dan lain-lain Tapi disini Ngeluarin peraturan aja Mesti voting mulu Jadi lu tuh Kalau misalnya mau bikin kebijakan Yang berdampak secara keseluruhan Lu mesti voting gila-gilaan Lu mesti ngeyakinin Fraksi-fraksi lain Untuk ngedukung lu Dan kalau mereka gak ngedukung lu Lu bisa paksa Lu bisa swap Atau lu bisa nego Nah ini bener-bener politik banget Frostpunk 2 Lu akan capek Ngurusin politiknya Gua capek ngurusin politiknya Itu bener-bener Melelahkan Bener-bener capek banget Udah gitu politiknya kadang Aneh-aneh Gak masuk akal Yang satu minta korbankan orang Yang satu minta Jangan korbankan orang Yang satu minta Ayo kita industrialisasi Yang satu minta jaga alam Tapi jujur Gua fun maininnya Tapi gua yakin Ini game akan Makin bikin pala lu pusing Kalau lu gak terbiasa Sama game-game strategi Gampangnya gini Lu punya Crusader King 3 Di Steam lu Kalau lu punya Lu nyaman mainin Gua rasa Frostpunk masih oke lah buat lu Tapi kalau lu liat main Crusader King 2 3 aja lu udah puyeng Frostpunk akan jauh lebih puyeng Fitur-fitur yang lama masih balik lah ya Lu jaga anget Lu cari sumber daya alam Lu travel kemana-mana Nah travelnya ini Wah ini lebih pair lagi nih Lu mesti bikin jalan Mesti bikin ekspedisi Nanti bisa Apa nyambung-nyambungin Tempat ekspedisi Bikin jalan yang lebih cepet Dan tau apa yang lebih bete Lu gak ngurus satu negara Lu bisa ngurus 2 Sampai 4 negara Atau bahkan mungkin lebih Gua gak tau dah Jadi kalau lu udah masuk ke sebuah tempat Dan ada tempat baru tuh Nah itu tempat tuh bisa lu bikin Tempat kan kayak Bang Gua satu aja udah mumet Lu kasih gua 2 Lebih dari 2 Uninstall nih game Jadi gua punya 2 kota Gua ngurus 2 kota Jadi gua ngurus 2 kota Gak gak Jangan-jangan Uninstall Tapi ternyata gua dapet spoiler Dari banyak orang yang udah mainin Bisa ampe 4 Seriusan nih gua gak tau bener apa Enggak ya Karena gua belum nyobain sendiri First impression gua Gua mainin Gua ketemu 2 kota aja Gua langsung kayak Gua ngurus 2 nih 2 negara nih gua urus nih 2 kota besar nih gua urus nih Bah Bah Lu juga dapet research ya Tapi lagi-lagi Hampir setiap gerak-gerik lu Di game ini Itu mempengaruhi Ke apa ya Relationship lu Sama berbagai macam fraksi Bisa jadi kuning banget Alias suka banget Dan loyal banget sama lu Bisa juga jadi merah Ampe yang ngedrop Abis itu lu di kudeta Abis itu terasa ilang Terus endgame Lu udah capek-capek Main game ini Endgame Oh iya UI UX-nya ya Menurut gua Ini keren Elite gitu loh Tapi Bikin pushing gitu Pertama kayak gue jadi Kalo dulu tuh enak banget gitu Logo research sama logo kebijakan tuh Kayak gue ngeh banget gitu Bisa di klik Karena ini available Sedangkan di game ini Gue kayak bener-bener Mesti mata gue ke bawah dulu Untuk ngeliat udah bisa dipake Apa belum Jadi jujur UI UX-nya jauh lebih bagus Yang Frostpunk 1 Daripada yang ini Ini terlihat indah Elite tapi Nggak apa ya Nggak fleksibel untuk dimainin Apa istilahnya ya UI yang bagus Tapi bukan UX yang Menyenangkan Bener gak sih Apa kebalik gue Komen di bawah kalo gue salah ya Dan lu tau apa yang menyebalkan dari game ini Ini game Tutorialnya bener-bener Lu mesti baca Lu mesti lakuin Lu mesti cobain dulu Dan kalo salah Yaudah Lanjutin aja Bahkan untuk tutorial level aja Gue masih bingung Poin yang pengen gue sampaikan adalah Gue yang udah main Pro Spank 1 Gue yang udah biasa strategi Bingung mau ngapain di game ini Kalo bukan karena dibantuin Sama temen-temen yang udah main Bayangin ada orang Dengerin review gue Atau mungkin kenal dari orang lain Game ini terus beli Terus bingung mainnya mau gimana Sangat-sangat tidak ramah pemula Sangat-sangat untuk orang-orang Yang udah terbiasa main game strategi Yang udah next level Yang udah bisa ngabisin kayak 12 jam Cuman buat klik-klik-klik bangunan Dan ngeliatin orang butuh apa Dan klik-klik-klik kebijakan Jadi entry levelnya ini bener-bener Wow Kesian yang mau nyobain main Sumpah lu pada main Pro Spank 1 dulu deh Dan apalagi yang paling menyebalkannya Bener-bener Wow Parah banget Gue mainin 1 chapter Itu 3 jam udah berlalu Dan ternyata belum selesai This game is crazy This game is crazy I'm done I'm done I'm done Jadi kalau lu berpikir kayak Wah akhirnya Aku berhasil sampai rumah jam 9 Ada nih waktu nih 1 jam buat main Pro Spank Main ah 1 chapter gitu No Don't do that 1 jam itu tidak cukup Yes Tentu saja bisa di save download But Lu pas balik-balik ya Apalagi kalau misalnya lu mungkin Lewat 2 hari 3 hari Lu balik-balik ke game itu Pas lu load Lu lupa What's going on Udah ngapain aja gue Apa yang mesti gue lakuin Apa tadi rencana gue Lu lupa men Karena terlalu luasnya Terlalu banyaknya Lu bahkan mungkin mesti Nge-revisit semua yang udah lu lakuin Baru lu tau Oke sekarang gue lanjutin game Mau apa But in the end Apakah game ini fun Buat gue Yang emang udah suka strategi RTS Survival City Building Gue suka banget Gue akan main lagi Gue lagi menunggu waktunya yang tepat Untuk gue main lagi Lebih tepatnya Karena gak bisa Gue main game ini sejam doang Gak bisa men Gak ada Gak mungkin men Buat lu pandai yang dari dulu Game-game RTS Game-game survival Game-game city building Eh by the way ini kategorinya RTS Gak sih bener gak sih Aduh salah Kalo salah maaf ya Ya pokoknya game-game strategi lah Beli Tapi kalo game strategi lu Sesimple Class of Clan Baru nyobain Age of Empire Sama game tower defense Gue kurang yakin Lu akan suka Tapi apakah ini Worth untuk dibeli Di harga sekitar hampir 400 ribu Ya kalo gak salah Worth Cobain Ini enak Ini seru buat lu yang udah terbiasa Apalagi buat lu yang udah main Frostpunk 1 Udah jelas Lu pernah main Frostpunk 1 Lu enjoy Frostpunk 2 Lu gila Lu ketagihan Lu bahaya Ini yang terjadi sama gue sekarang Gue bahkan pada saat menceritakan ini Gue lagi pengen main lagi Gue pengen Apa ya Memperbaiki kesalahan-kesalahan gue Pada saat first try gue Harusnya gue ini Harusnya gue ini Segala macem Dan lain-lain Oh ya satu hal ya Gue gak mau ngelewatin ini Visualnya Wow indah Narasinya Indah BGMnya Wow Sound efeknya pada saat main Lebih mencekam Dingin Tapi tidak kejam Pokoknya bagus sih Art stylenya Visualnya Audionya luar biasa Dan visual kotanya pada saat dicepetin Itu indah sekali Kayak metropolitan di tengah salju Beuh Beuh Nikmat cuy Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Frostpunk 1 atau Frostpunk 2? Comment di bawah Kalau kalian suka sama pembahasan game Yang mungkin jarang dibahas sama orang Indonesia Kalian bisa support gue dengan sesimpel Klik tombol subscribe di bawah Itulah dia game breng Untuk episode kali ini Gue Ndobending pamit undur diri Dan untuk kita semua Stay clean and sound